Belakangan ini tim kampanye Prabowo-Gibran mengungkit keponakan Mahfud MD yang menjadi saksi ahli di MK pada Pilpres 2019 lalu. Hal tersebut menyusul kabar kubu ganjar mengancam akan menggandeng Kapolda untuk sengketa pemilu 2024 di MK. Terkait hal itu, TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra justru kembali mengungkit dirinya saat menjadi tim pembela Joko Widodo Maruf Amin dalam sengketa pada Pilpres 2019 lalu. Saat itu, lawan politiknya, Prabowo dan Sandiaga mengancam bakal membawa keponakan Mahfud MD untuk menjadi saksi ahli. Keponakan Mahfud MD merupakan sosok hebat karena bisa membongkar kebobrokan ITKPU. Lantas, Yusril membeberkan keponakan Mahfud MD justru diolok-olok saat hadir menjadi saksi ahli di MK. Hal itu dikarenakan yang bersangkutan hanyalah tamatan sarjana. Bahkan, keponakan Mahfud MD justru ditertawakan saat sidang gugatan pemilu di MK. Pasalnya, tak ada pihak yang mau bertanya karena meragukan kapasitasnya lantaran tidak mengerti apapun. Dengan mengungkit hal itu, Yusril menyebut kemungkinan peristiwa serupa kembali terulang pada sidang gugatan sengketa pemilu pada Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!